Halo balik lagi di youtube channel gua ya emm kayaknya gua hari ini gak bahas konspirasi dulu kali ya atau misteri misteri atau apa gitu kan kayak lagi pengen sans aja gitu gak sih kayak lagi pengen ngomongin sesuatu yang bebas aja gitu apa yang udah dipikirin gua kayak curhat gitu gua gak peduli sih kayak yang nonton ini mau seberapa yang gak karena emang ini buat curhat hati aja sih gitu apa yang ada di pikiran gua apa yang lagi gua pikirin gitu kan undek-undek di kepala gua gitu tapi by the way subscriber gua sekarang udah 62 ya dari orang nothing gitu kan orang yang nothing bisa ngumpulin 62 orang dan ya gua yakin sih itu temen-temen gua juga sih gitu kan ya ada lah mungkin satu orang ya mungkin ada orang lain gitu kan tapi pada intinya itu gua mengumpulkan orang-orang emang niat subscribe gua gitu cuy ya ya gua ikut kayak kayak grup gitu kan kayak macam grup-grup yang isinya itu emang buat ngejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan menurut gua tuh apa sih ya lu ngapain anjing kayak ngemis-ngemis gitu kan mau di subscribe kayak saling subscribe gitu ya maksud gua gua juga ngemis-ngemis gua akuin gitu kan pada saat gua promo di instagram atau di di youtube gua gitu kan nah tau ini fokus oke fokus gitu gitu nah cuman lu gak mikir ya kayak pada saat ada yang subscribe lu terus tiba-tiba nih orang kan bisa aja unsub lu ya kan lucu aja sih anjing makanya ya biarin lah let it flow aja karena gua juga nge-youtube ini kan jujur aja karena gua seneng ya kan terus juga gua juga pengen ngembangin skill video gua gitu karena men gua tuh baru menyadari kalo minat gua itu dimana itu pada saat gua itu berumur 24 atau 25 gitu ya di foto dan video itu gua kuliah di jurusan teknik teknik mesin teknik mekatronik kasih lebih tepatnya di salah satu kampus terbaik ya bisa dibilang anjing gua promo sendiri ya gua promosi kampus gua anjir ya salah satu kampus terbaik lah kampus swasta terbaik yang ada di Indonesia menurut gua ya dalam hal bidang ya by the way banyak suara motor mobil tapi ya whatever f**k lah karena gua disini cuma pengen slow-slow aja gitu salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia kampus swasta banyak yang lulusannya itu banyak yang buka perusahaan banyak yang jadi bos-bos gitu kan tapi entah kenapa cuy pada saat gua ngejalanin ini tuh kayak kayak bukan diri gua aja gitu gua ngerasa kayak men gua ngambil jurusan yang gak sesuai gitu anjing gak sih gua harus sadar pada saat udah umur-umur 24 disaat banyak orang-orang kayak aduh disaat banyak kayak orang-orang tuh umur 24 25 gitu kan kayak udah mateng nih kayak karir gua tuh dimana gitu udah jelas sementara gua cuy ah f**k lah iya itu sekilas sih ya tentang diri gua emang ya kayaknya di kerjaan itu emang sulit sih sekarang ya gua bukannya gak bersyukur atau apa kayak gua sekarang kerja di perusahaan yang bagus ya kan salah satu perusahaan besar yang ada di Bekasi gitu bisa dibilang salah satu ya nah tapi entah kenapa tuh pada saat gua ada di kantor itu tuh kayak gak menikmati gitu anjing kayak gak menikmati atmosfernya kayak gak menikmati lingkungannya gitu ya ini emang apa yang gua rasain aja yang gak makanya ya saran gua sih buat kalian carilah jurusan yang tepat anjing hehehe jangan sampe lu itu masuk ke jurusan yang gak lu sukain sih karena lu bakal ngejalaninnya penuh tekanan menurut gua dan kalo lu udah banyak tekanan gitu ngejalaninnya biasanya gak sepenuh hati ujung-ujungnya tuh buat lu jadi berkembang tuh terhambat cuy itu menurut gua sih ya gitu sih terus apa ya oh iya hari ini gua lagi bad day anjing terutama nih 1 Desember 2020 ya jari gua ini fokus kasih ya kalo kalian bisa lihat ya apa mungkin terlalu terang ya coba gua turunin dulu terang ya oke nah ini lu kalo liat nih jari gua jari gua kepentok jari gua kegencet pager bangsat emang yah fuck lah mungkin itu juga ya gua jadi males kayak bahas sesuatu tapi gapapa buat warna juga di channel gua oke jadi jangan kayak soal bahas konspirasi atau bahas kayak game-game gitu ya emang sih gua awal nge-game kan tujuan gua tuh buat channel ini tuh awal-awal gua tuh pengen kuliner bahkan jauh banget gak sih anjing ada beberapa video-video kuliner gitu kan oh enggak 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 sorry sorry awal-awal tuh bahkan gua tuh kayak ngebuat youtube tuh malu-malu awal-awal tuh gua pengen kayak sosok kayak Peter McKinnon dia tuh seorang videographer dan wah kayak keren banget sih anjing gua pada saat pertama kali ngeliat channel dia ngeliat dia tuh kayak anjing nih orang keren banget gua pengen kayak dia gitu tapi gua sadar cuy buat menuju kayak dia itu butuh bertahun-tahun namanya dan effort yang besar dan tentunya men lu siapa anjing gitu dia itu bahkan udah megang kamera dari umur 21 tahun eh enggak enggak oh iya ya sorry sorry 21 tahun gua gak salah ada cerita gua pas ngeliat salah satu videonya itu dan umur dia tuh sekarang udah 35 atau 36 gitu bayangin dia itu udah megang berarti sekitar 15 tahunan sementara gua gua tuh baru kenal tuh sekitar 3 tahun 4 tahunan lah gitu ya 3 tahun lah kayak kalo gua buletin ya 3 tahunan lah gitu dan gua mau langsung kayak dia dan emang gak mungkin sih gitu kan banyak effort sih menurut gua emang tujuan gua tuh pertama pengen kayak dia gitu kan bikin nah usut demi usut ternyata kayak gua gak bisa kayak dia deh kalo buat awal-awal ya kan oke gua ganti gua mau nge-vlog makanan ya enggak vlog makanan kalo kalian lihat tuh di channel gua ya di video-video awal gua tuh makan gua inget video pertama gua itu makan gua tuh nge-review nasi padang nyata anjing tapi enak tuh nasi padang ya lu harus cobain anjir enak sumpah itu ada di mall kokas disana tuh gua tuh emang gua menikmati tapi gua malu-malu cuy kayak gua tuh sebenernya orangnya pemalu di depan kamera itu apalagi di depan umum ya selalu tau aja gua pada saat ngetek-ngetek video gini itu gua pasti ngulang-ulang gitu karena gua ngerasa gak pede gitu kan nah terus setelah itu gua main game gua ngeliat kayak Rezarab kayak ngeliat siapa lagi ya kan PewDiePie gitu rata-rata punya subscriber yang banyak tapi gua ngerasa kayak pada saat gua jalanin beberapa video ini gua ngerasa kayak gua gak jadi diri gua sendiri pada saat gua main game gitu gua gak bisa sih kayak gua main game terus gua harus berekspresi terus depan kalian tuh kayak anjing gua gak menikmati sih gua gak bisa begitu makanya gua tuh langsung stop nah intunya ini ada nih kayak cewek gua ya kan cewek gua tuh nasehatin gua dia bilang lu tuh bagus kalo lu tuh ngomong-ngomong aja gitu bahas-bahas soal misteri bahas-bahas soal konspirasi lu tuh dapet feelnya karena pada saat itu gua tuh kaku cuy gua ngebawainnya kaku dan ngebawain game itu kan gak harus asik ya lu ngebawain kayak video game video main game gitu tapi lu tuh gak asik kaku kan males juga anjing orang nete gitu makanya gua langsung kayak kayak perbanyak video konspirasi gitu sih sampe sekarang ya ya tadi thanks sih buat cewek gua dia emang baik banget care banget sama gua gua yakin suatu hari channel ini bakal besar ya dan gua bakal mengingat dia sih amin apalagi 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 ini udah berapa sih anjing udah 9 menit cuy gua jarang-jarang sih ngomong selama ini ya 15 menit lah ya 15 menit dengan editan-editan dikit lah paling gua potong-potong dikit kalo ada kalo gua niat ya itu juga apalagi terus sekarang gua bahas konspirasi emang gua seneng sama hal-hal begituan tuh gua tuh mulai kayak banyak menyoroti hal begituan tuh daripada saat gua SMA SMA kelas 2 SMA kelas 2 gua itu dari tahun 2000 2011 ya 2011 waktu itu kakak gua yang ngasih tau gua soal kayak konspirasi-konspirasi gitu ya kan nah dari situ tuh gua mulai belajar tuh gua mulai kayak mendalamilah pelan-pelan kayak soal Illuminati Freemason menarik sih menarik cuman itu ngebuat diri gua tuh kayak insecure gitu mungkin karena gua terlalu muda juga gak sih gua tau-tau hal begituan I don't know ya kayak kayak seneng aja sih mau ngetahui hal-hal begitu tuh sebenernya gitu sih terus setelah itu udah jalan cukup lama gua juga tau soal Flat Earth yang mana pada situ tuh videonya sempet booming ya Flat Earth 101 tuh banyak udah booming kayak orang-orang pada tau dan gua langsung kayak ngerasa men lu kemana aja anjing gitu jadi kayak selama ini tuh orang-orang ngeliat gua gak membenarkan soal Flat Earth ya atau kayak yakin adanya Illuminati atau Freemason gitu gua juga gak tau gitu kan karena yang selama ini gua liat kan cuma teori-teori doang yang mungkin dengan pembuktian yang tidak jelas gitu kan mungkin ada beberapa bukti cuman mungkin kurang kuat karena selama ini gak di blow up juga sih sama media yang gak soal gituan karena ya dari hal-hal begituan tuh gua kayak ngeliat orang-orang baru tau kayak anjir lu baru tau selama ini ada hal-hal begituan gitu gua gak rasa kayak pinter gitu anjir hehehe padahal ya mungkin sekarang ilmu gua tuh udah lebih hebat dari mereka-mereka itu yang kayak gua gak bilang kalo gua tuh lebih pinter dari mereka tapi gua yakin sih yah men ilmu-ilmu begitu tuh gak ada abis ya sih menurut gua dan lu tuh gak tau kayak ini tuh bener apa apa salah gitu lu gak tau ini tuh bener apa salah pada saat lu tuh mempelajari sesuatu berkaitan dengan konspirasi ya ini gua ngomongin ya ya lu gak tau ini tuh bener apa salah bahkan gua rasa apa yang lu pelajarin di buku-buku itu tuh yang kayak tentang teori-teori konspirasi atau segala macem itu bisa aja udah dimanipulasi ya gak sih kalo dipikirkan mereka tuh udah menguasai dunia ya dan ya kemulah lu mau ngapain lagi anjir lu mau kayak menggulingkan mereka tuh kayak udah percuma gitu sih gua bukan yang putus asal atau apa ya tapi mencoba realistis aja gitu karena lu ngerasa gak sih kalo lu tuh mikirin konspirasi dan lu tuh ngerasa insecure gitu banyak orang-orang kayak ngerasa mereka tuh bisa menjadi seorang superman seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia ini kayak di kartun-kartun atau di film-film dengan cara berteori men cuy gua yakin mereka tuh udah sepuluh langkah atau seribu langkah tuh jauh di atas lu cuy gitu makanya sih menurut gua ya yaudah lu nikmatin aja lah kalo ada teori-teori gitu ya kan kayak ada fakta-fakta atau apa gitu kan semisal ada ya nikmatin aja lu gak perlu kayak bertindak sosok kayak di komen-komen sosial media atau kayak pula pikir lu yang sosok-sok jenius gitu atau kayak lu bahkan sampe bertindak radikal gitu menurut gua sih gak usah lu ngapain cuy mereka tuh cuma jadi tertawa doang anjing ngeliat lu tuh begitu mungkin ini dewa-dewanya nih mereka nih ngeliat lu tuh kayak bertindak radikal atau bertindak kayak di luar pola pikir manusia yang ada selama ini gitu kayak ketawa aja gitu iya gak sih gua inget di salah satu video Flatter 101 ya dia tuh ngerasa kayak bisa nih kayak dari teori Flatterty ini tuh lama-lama tuh kebongkar semua kebohongan gitu kan men bisa jadi Flatterty tuh buatan mereka lu pada mikir gitu gak sih kayak itu bisa aja gitu Flatter tuh bikinan mereka anjing bikinan mereka dan lu tuh kayak diboongin gitu kayak di brainwash gitu secara gak sadar cuy ayolah makanya nikmatin aja sih menurut gua sih gitu yaaah bahkan kayak sedang terjadi di Indonesia ini yang gak kayak ini gua ngomong agak luas ya kayak lu tau sekarang banyak ada isu-isu Sarah ya kan apalagi dimulai pada saat pemilihan gubernur tahun berapa sih 2017 ya lupa sih gua pokoknya itulah gitu kan waktu itu tuh kayak bener-bener booming banget tuh anjir kayak orang-orang tuh ngelihat perbedaan tuh kayak anjing lu berbeda gitu dan gua gak mau kalo namanya berbeda gitu rata-rata sih di lingkungan gua sih begitu ya gak tau kalo lingkungan kalian gitu gua ngerasa itu bener-bener kayak gak nyaman banget sih pada saat itu jadi kayak wah men gua ngeliat tuh kayak kita tuh gua tuh ngeliat pada saat itu kayak orang-orang tuh pada dimanfaatin buat mendapatkan tujuan elit-elit ini kayak tujuan dari orang-orang yang tinggi-tinggi ini gitu ya cerai-cerainya ya udah dimanfaatin aja lu dapet apa sih dari itu ya gak tau sih ya tapi kalo gua liat kayaknya lu gak dapet apa-apa sih oke lu mungkin bisa menggulingkan seseorang ya kan dari kekuasaannya gitu kan dan menggantikan dengan orang yang lu pilih bener-bener gitu tapi gak sadar lu tuh kayak dijadiin bahan politik aja nih kayak dijadiin tunggangan politik gitu ya bagi mereka mungkin lu tuh cuma apa sih cuma ya kerikil-kerikil aja kerikil-kerikil aja tuh yang buat mereka tuh bisa jalan aja menuju tujuan mereka gitu ya itu sih menurut gua sih realistis aja sekarang tuh kayak apa ya ya kalo emang menurut lu baik ya udah jalanin gitu kan yah emang sih complicated ya apalagi sekarang udah pandemi ya kan kayak pada asa ada pandemi gini lu bingung ngapain ya puji Tuhan syukur kalo lu tuh masih punya kerjaan masih bisa cari duit ya enggak tapi banyak orang-orang di luar sana yang kayak mungkin juga orang-orang sekarang nih kejahatan-kejahatan kayak kemarin yang baru-baru ini kan kayak soal salah satu tokoh yang membuat keramaian ya kan padahal lagi corona ya mungkin juga itu orang-orang yang mengikuti mereka itu kan eh mengikuti tokoh ini kan karena ya mohon-mohon maaf kayak mungkin ada masalah keluarganya atau kayak masalah ekonomi dan lain-lain segala macem dan pada saat itu tuh mereka melihat kayak ada sosok tokoh ini tuh jadi kayak wow gua tuh ngerasa adem loh sama dia loh gua tuh merasa kayak gua tuh bisa diselamatkan sama dia gitu loh mungkin ya tapi yang gua baca sih begitu sih anjing gua kayak rohikiyoshi anjing pramal gitu bang aduh aduh ya intinya gua cuma pengen ngomong-ngomong aja sih curat-curat aja ya kan apa yang ada di pikiran gua mungkin kalo emang asik ya gua buat aja terusnya biar gak suntuk aja sih isinya masa konspirasi mulu hehehe ya gitu aja kali ya jangan lupa subscribe channel gua oke terus like juga video gua kalo kalian suka video-video ini komentar juga bisa aja nih kayak kita tuh mau bahas soal curatan-curatan kalian yang gak ya silahkan lah DM gua aja di Instagram ntar bakalan gua kasih Instagram gua oke di deskripsi atau di Twitter gua boleh sih lu kayak nge-DM gua aja gitu ya mungkin kita bisa curat-curatan bareng ya kan di video anjing curatan-curatan bareng bang Zati tapi dengan si Jin lu juga ya yang mau curat sama gua gitu ya lu mau cerita apa identitas lu mau gua rahasiin apa enggak ya terserah sih gitu aja sih paling asik sih kayaknya gitu ya iya ya udahlah coba-coba aja ya gak yang nonton juga oh iya gua mau terima kasih juga nih buat orang-orang yang selalu nonton video-video gua ya gua gak tau lu nonton berapa lama tapi thank you banget dengan gua ngeliat berapa kali ditayang itu udah buat gua seneng anjing setidaknya tuh kayak anjing ada loh orang yang mau dengerin gua ngoceh ada loh orang yang mau dengerin gua ngoceh doang anjir ngapa-ngapain gitu kan kayak naskahnya udah disiapin gua juga rata-rata ngambil sumber dari Google ya kan tapi ada anjing yang mau dengerin wow thanks sih ya ya segitu aja kali ya sampai jumpa ya biasanya gua upload di hari minggu sampai jumpa di hari minggu ya gua mungkin bakal bahas soal konspirasi nanti oke terima kasih bye